Mereka itu selalu bilang, aduh ini kok aku gak nyaman dengan hidupku. Ya aku gak merasa hidupku normal. Aku gak merasa ada ketenangan di dalam hidupku. Aku merasa dikejar-kejar terus. Ada yang bilang aku depresi nih, aku ngerasa aku mental health nih. Ada juga gak sedikit juga yang mereka berikan surat keterangan dokter bahwa ada light depression dan lain-lain loh. Sekitar 2 juta ya, 2 juta anak muda itu mengaku dia mengalami mental health. Wow. Dan menariknya hanya sekitar 2% ya. Dari 2 juta? Iya. Yang melakukan apa ya, berusaha effort untuk mental healthnya mereka. Misalnya counseling. Iya counseling dan lain-lain. Hanya 2% mbak. Sisanya? Sisanya mereka gak tau harus ngapain. Halo semua, selamat datang di GKD Podcast Let's Sit In. Bersama saya Ferdinand Yance Deiker. Di episode kali ini tentang anak-anak muda, dilema problematika, excitement mereka dalam mencari Tuhan selama masa kuliah mereka di kampus. Dan tentunya apabila kalian mendapatkan konten ini begitu sangat berguna, jangan lupa untuk komen, like, share our YouTube channel, dan juga follow us on our social media seperti TikTok, Instagram, and also Facebook. Dan pada kesempatan ini telah hadir bersama kita di studio Sit In, seorang pendeta yang masih muda, sangat luar biasa. Kita akan langsung sambut saja, pendeta Stefanus Palenten. It's in the house. Alright. So kita akan langsung saja Sit Iners. Kita akan langsung saja berbincang-bincang kepada pendeta Stefanus. Gimana kabarnya Stefanus? Baik banget. Oke, sehat? Sehat dong. Oke, boleh tolong ceritain dong sedikit kesibukannya nih apaan aja nih sekarang saya orang ini? Kesibukannya sekarang... Melayani Tuhan. Asik. Bantu anak-anak muda khususnya kuliah ya, yang mereka mungkin wondering, Tuhan itu seperti apa sih? Tuhan itu asik gak sih? Kehidupan Kristen di masa muda itu kayak gimana sih? Gitu kan, jadi banyak lah ngobrol sama anak-anak perkuliahan lah dan serunya ya kita ngobrolin Tuhan. Asik. Tapi kalau zaman sekarang memang begitu banyak ya antusias dan juga animo teman-teman yang masih muda di luar sana, teman-teman Sit Iners di luar sana yang di usia mereka ini nih mereka pengen mencari Tuhan itu banyak ya? Banyak. Kadang-kadang kita ngelihat bahkan orang-orang yang mungkin gak kelihatan ini gak butuh Tuhan ya. Iya, gue pikir gitu sih. Justru mereka lah yang banyak bertanya akan ke Tuhanan gitu. Orang yang diem-diem aja atau kita ngelihatnya wah ini kayaknya orang gak butuh Tuhan nih. Ya pergaulannya demikian gitu kan ada certain people kan melihat begitu ya. Dan aku pun dulu ngelihat wah ini kayaknya gak butuh Tuhan. Tapi ternyata orang-orang itulah, anak-anak itulah yang penasaran akan Tuhan tuh gimana sih? Seru sih. Gak nyangka juga sih ya, saya kan pemikiran saya zaman sekarang tuh anak-anak kayaknya into technology atau gak knowledge, pelajaran dan juga karir mereka bahkan sepas waktu nanti mereka lulus dari kuliah. Tapi ternyata seperti apa yang Pendeta Stefanus katakan juga tadi sangat menarik ya. Maksudnya banyak sekali ternyata sekarang anak-anak muda yang Pendeta Stefanus lihat di kampus-kampus tuh mereka juga punya animo dan antusiasme yang besar ya untuk bisa mencari Tuhan. Betul, betul. Nah itu juga tuh City News yang akan kita bahas pastinya pada episode kali ini. Bagaimana Pendeta Stefanus bisa melayani dan juga excited ya dengan pelayanannya pastinya. Betul, pasti dong. Luar biasa. Nah kalau misalnya Pendeta Stefanus lihat di dalam zaman sekarang anak-anak mudanya nih dengan semua bombardir informasi teknologi segala macem tuh kira-kira yang membuat mereka bisa mau ada keinginan tertarik tuh apa? Untuk mengenal Tuhan. Jadi menariknya begini ya, positifnya dulu ya, anak-anak sekarang tuh anak pinter banget loh. Mungkin anak baru umur bayi aja, eh bukan bayi, ya ampun kok bayi. Umur-umur balita lah ya, balita 5 tahun, 6 tahun kan belum ada les, bahasa Inggris ya biasanya. Kalau mereka sekolah mungkin di pre-school yang... Eh sorry, by the way Pendeta Stefanus ini udah menikah? Belum, belum. Oh, belum. Belum, belum. Jadi yang single. Yang single, belum, belum menikah. Oh kirain, kayaknya tadi cukup meyakinkan sekali ya, punya anak bayi. Banyak ponakan, banyak ponakan. Mungkin keinginan juga dalam hati kali ya. Amin. Melihat bayi ya. Didoakan. Ampun, ya ampun, ya doakan ya. Didoakan. Teman-teman sit-iners juga, mari kita doakan. Jangan doakan kalau yang mau daftar. Daftar ngapain? Daftar kuliah maksudnya. Jangan lupa. Jangan lupa. Ya jadi balita tuh ngeliat, wih tanpa ada les mereka bisa ngerti bahasa Inggris. Karena kan yang dia tonton mungkin tontonan bahasa Inggris gitu. Jadi dari situ aja kita lihat bahwa perkembangan zaman sekarang itu, wah anak-anaknya tuh pinternya lebih cepat. Quote-unquote ya, pinternya lebih cepat gitu. Karena tadi Bapak Pendeta Yance bilang juga bahwa informasinya cepat, teknologi cepat. Jadi mereka punya idea juga lebih kreatif, lebih luas, lebih punya wawasan juga ya. Bahwa misalnya orang-orang yang kreatif di luar sana gitu. Atau info-info dari luar negeri, apa yang terjadi itu mereka bisa dapet secara mudah kan. Dan itu membuat pintar-pintar sih anak-anak sekarang ini anak-anak kuliah itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan kalau orang-orang datang ya ke saya itu. Pertanyaan-pertanyaan yang wah ini saya dapet baru saya udah selesai kuliah. Waktu kerja itu saya baru mikir ke situ gitu. Tapi orang-orang semester awal itu udah mikir loh di jaman sekarang. Jadi kan cepat banget mereka berkembang ya, maksudnya bagus gitu. Apa yang bikin mereka punya perkembangan pemikiran seperti itu? Teknologi pastinya, ya kan teknologi. Makanya sebenernya teknologi itu bagus juga ya. Bagus untuk kita gunakan dengan baik gitu. Secara efektif ya, bukan gunakan secara negatif kan. Bisa juga teknologi kita gunakan secara negatif. Cuman menariknya tadi kan Netanyi bilang kenapa banyak orang ya jadi penasaran, jadi penasaran sama Tuhan. Nah negatifnya begini, bukan negatif ya lucunya lah ya. Kalau bilang negatif kayaknya gak enak ya. Belum tentu itu negatif juga buat mereka gitu kan. Tapi lucunya begini, orang yang banyak datang ke kami ya, di orang-orang yang melayani di kampus. Mereka itu selalu bilang, aduh ini kok aku gak nyaman dengan hidupku. Ya aku gak merasa hidupku normal. Aku gak merasa ada ketenangan di dalam hidupku. Aku merasa dikejar-kejar terus. Ada yang bilang aku depresi nih. Aku ngerasa aku mental health nih. Ada juga gak sedikit juga yang mereka berikan surat keterangan dokter bahwa ada light depression dan lain-lain loh. Oh wow. Jadi bayangkan ya pinter, IP-nya bagus, sekolahnya bagus, tapi datang dengan kondisi mental seperti itu. Wow. Jadi waktu ini. Dan ini general nih maksudnya banyak terjadi anak-anak seperti itu. General. Secara general. Mayoritas yang datang demikian. Bayangkan ya dulu kayaknya aku sekolah bandel ya. Jadi akademik itu kita gak terlalu pikirin gitu. Kalau saya ya, kalau mungkin teman-teman jangan ditiru. Tapi saya happy. Ya kan? Main kelereng dulu kan, main apa kayak gasing dulu atau dan lain-lain gitu. Sekarang kan mainnya udah teknologi kan. Aku lihat, oh ya canggih-canggih nih. Tapi datang dengan kondisi seperti itu kan sedih juga ya. Lihatnya juga kasihan gitu bro. Betul, betul, betul. Gitu. Dan ini menjadi sebuah tren. Buat tren. Wow. Lucunya begitu ya. Wow. Walaupun secara intelektual mereka sebenarnya bagus. Bagus. Tapi secara emosional itu mengaffek sekali ke mentalnya mereka. Betul. Itu yang terjadi di jaman sekarang. Betul. Kita sering banget waktu apalagi jaman pandemik ya. Oh pandemik tuh banyak banget. Iya. Pandemik sampai sekarang kayaknya masih ada lah ya. Pasti masih ada. Dan yang menarik kemarin-kemarin tuh saya baca. Penelitian di Indonesia. Aku baca juga literasi UGM ya. UGM terus ada penelitian dari luar yang meneliti Indonesia. Sekitar 2 juta ya. 2 juta anak muda. Uh-huh. Itu mengaku dia mengalami mental health. Wow. Dan menariknya hanya sekitar 2 persen ya. Uh-huh. Dari 2 juta. Iya. Misalnya. Ya ini kalau salah tolong dikoreksi ya. Tapi itu yang aku terakhir baca di tahun 2022. Pasti kan satu tahun-satu tahun ya. Yang melakukan apa ya. Berusaha effort untuk mental health-nya mereka. Misalnya counseling. Iya counseling dan lain-lain. Hanya 2 persen. Sisanya? Sisanya mereka gak tau harus ngapain. Oh. Gak tau harus kemana. Iya. Mereka biarkan itu aja dan mungkin mereka sudah mulai merasa itu hal yang normal. Wow. Makanya kan suka dibercandain kalau misalnya lihat tiktok atau reels ya. Di kayak anak yang 1980-an. Millenial itu kalau kena apa. Oh iya gak apa-apa. Tapi kalau Gen Z ya. Selalu kayak aduh kena mental health nih gini-gini dan segala macam. Bukan berarti generasi sebelumnya lebih baik. Enggak. Cuman ini menarik. Bapak Pendeta Yangce. Yang tadi kita bilang bahwa. Dengan intelektual yang tinggi. Ternyata ada hal yang mereka rasakan secara emosional. Gitu. Itu yang terjadi loh. Makanya kita kalau buat acara mental health itu rame. Oh wow. Kita mau konsultasi misalnya kan kita suka ada acara ya. Bahwa mental health gimana nih. Ngatasinya melalui firman lah. Mungkin psikologi. Itu rame nya minta ampun. Orang yang datang. Anak-anak muda yang datang gitu. Wow. Baru semester 1, 2 loh. 3. Nanti mulai stres lagi tuh dimulai akhir-akhir. Iya, iya, iya. Gitu. Memang kan setelah zaman Covid ini kan banyak istilah namanya new normal. New normal, iya, iya. Jadi ini yang terjadi pada saat ini salah satunya. Ketidak normalan yang menjadi normal. Wow. Iya. Benar. Dan orang seakan-akan sudah mulai meng-embrace itu menjadi satu hal yang normal. Iya. Gitu ya? Iya. Wow. Itu sangat ironis ya. Ironis banget. Kalau misalnya, ya mungkin kan tadi pendeta Stefanus juga ada sempat mention bahwa kalau dulu jaman-jaman bapak ya kita main-main gitu ya. Walaupun akademis gak bagus. Kurang bagus. Kurang bagus. Tapi berusaha kok teman-teman. Tapi mental bagus. Mental bagus gitu. Oke, itu cukup menarik ya. Itu cukup menarik. Jadi kan kalau kita untuk seat inners, for your information, pendeta Stefanus ini saat ini melayani di kampus ministry dari Gereja Krisis Indonesia. Betul. Jadi otomatis pelayanannya bapak adalah untuk bisa membantu anak-anak muda yang berkuliah ya. Jadi bapak juga langsung terjun ke tiap-tiap kampus, ke lapangan juga gitu ya dan langsung berinteraksi dengan teman-teman adik-adik juga yang sedang berkuliah ya. Betul, betul. Nah ini ketika pendeta Stefanus melihat hal tersebut di lapangan yang tadi disebutkan banyak sekali orang-orang yang teman-teman seat inners di luar sana yang mengalami sebuah mentality problem gitu ya. Nah kalau sebagai konselor Kristen gitu ya atau pendeta, kita kan juga bisa disebut konselor ya. Betul. Nah itu kalau dari pendeta Stefanus sendiri gimana caranya untuk bisa membantu mereka dalam hal ini gitu. Ini saya berdasarkan apa yang saya terjun ke lapangan dan saya banyak bantu orang ya. Belum banyak karena harus lebih banyak. Jadi saya merasa begini, saya pun dulu waktu di umur-umur kalau kuliah itu 18-22 ya, rata-rata ya. Lulus SMA 18-22, masa remaja sampai mereka dewasa muda biasanya disebutnya. Kita itu tenderung punya spirit itu luar biasa banget. Ya idealisme kita tuh lagi bertumbuhnya itu, wah banyak baca buku, banyak literasi ya, banyak perkulian-perkulian kita menarik lalu kita dalemin. Ya kan? Kita fokus kepada intelektual, which is gak ada salahnya, intelligence is good gitu. Untuk kita intelektual, kita punya ilmu itu bagus banget gitu. Cuman kadang kita lupa isi kita punya emotion. Ya kita lupa bahwa kesehatan emosi itu perlu juga. Ya kan? Kita kan dengan semangat yang berkobar-kobar itu membuat kadang intelektual pun jadi gak jalan. Dikontra oleh emosi itu sendiri. I see. Jadi perlu ada balance, apalagi kalau menurut penelitian kan ada prefrontal cortex kalau gak salah ya, bahwa itu bisa berkembang sempurna itu di umur sekitar 25 tahun. Berarti kan kalau 1822 aja belum, belum gitu. Belum maksimal gitu. Iya jadi waktu itu sih dan sekarang yang saya lihat ya yang bantu mereka untuk lebih stabil, saya gak bilang sempurna stabilnya ya, semua itu proses, proses lah ya maksudnya gak adalah orang sempurna gitu. Tapi yang menarik gini, waktu mereka tahu mereka punya hikmat gitu. Jadi itu harus balance sih antara pikiran sama emosi. Nah yang saya lihat mereka bisa balance ketika mereka punya hikmat. Nah hikmat. Hikmat dari Tuhan atau dari dunia? Dari Tuhan. Dari Tuhan oke. Nah hikmat dari dunia itu kan yang mereka isi. Betul. Nah tapi untuk balance ini supaya kita bisa saring ya, mereka bisa saring apa dan lain-lain itu ya hikmatnya Tuhan. Kan di Amsal 1 kan dibilang kan takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Betul. Jadi kita tuh lupa bahwa hikmat itu datangnya dari Tuhan. Ya kan sebagai anak muda dulu saya nyari hikmat ya banyak banget ya dari kehidupan. Saya berpikir bahwa hikmat hidup itu lebih tinggi dari apapun. Which is experience di jalan, experience ketemu orang, ngobrol sama orang. Which is itu bagus juga. Betul. Gak salah, cuman ada satu hal yang harusnya jadi fondasi awal, fondasi paling dasar saya. Yaitu takut akan Tuhan itu bro. Oh wow. Karena tanpa takut akan Tuhan itu ternyata hikmat, ternyata ya nanti mungkin bisa saya cerita lebih dalam. Ternyata hikmat yang muncul dari Tuhan itu banyak yang berlawanan dengan hikmat yang saya terima. Dan itu lebih membuat saya merasa lebih freedom. Hmm, I see. Itu yang tadi Pedesa Stefanus katakan bahwa salah satu solusi yang bisa dimiliki dan diberikan kepada teman-teman sit-iners di luar sana adalah untuk mereka bisa takut akan Tuhan itu sendiri. Bermulai dari sebelah sana. Nah, gimana caranya Pak untuk bisa men-trigger ya, men-stimulasi atau gak merangsang orang-orang untuk bisa punya keinginan seperti itu. Karena kan memang di jaman ini, kalau dulu di jaman saya mungkin ada istilah namanya IQ doang gitu ya. Iya. Nah, setelah itu seiring perkembangan jaman saya lihat di tahun 2000-an berkembang namanya EQ ya emotional quotient dan terakhir yang cukup marak adalah SQ. Iya. Spiritual quotient. Kayaknya di jaman sekarang ini menurut Pak Stefanus orang sudah mulai aware dengan kebutuhan mereka akan SQ, spiritual quotient. Sehingga orang-orang yang jaman sekarang ini yang Bapak layani misalnya teman-teman adik-adik di sit-iners di kampus. Iya. Mereka sudah memiliki awareness itu. Iya. Awareness ya. Awareness ya. Awareness ya. Betul. Iya. Oke, nah terus pas waktu Pendeta Stefanus tadi katakan juga bahwa ketika mereka mulai dan itu adalah salah satu solusinya adalah untuk membuat mereka takut akan Tuhan. Nah gimana caranya tuh untuk Pendeta Stefanus bisa meng-encourage mereka punya rasa takut akan Tuhan itu yang di Amsal bilang permulaan adik-adik. Amin. Jadi menariknya begini ya, mungkin untuk teman-teman juga ya yang banyak yang datang ke saya itu saya tadi bilang kan. Orang cari Tuhan. Betul. Ya dia cari ini gimana. Tapi ketika dihadapkan harus berproses, mundur. Oh gitu. Mundur teratur, prosesnya woy kok makin berat gitu ya susah ya aduh nanti dulu deh. Oh gitu. Nah jadi menariknya gini, karena kan mungkin kita tuh punya stigma instan-instan. Instan tuh baik ya, bertemu secara instan tuh baik. Ya Pak Pendeta Ence. Terus makanan instan, eh gak baik. Dapat duit instan, oh baik banget itu. Belajar instan terus pintar, oh itu baik banget gitu. Orang pengennya begitu. Betul. Tapi orang, anak-anak muda ya suka lupa bahwa instan pun butuh proses. Gitu loh, jadi kalau mau contohnya gini ya, kita kan lihat sekarang banyak teknologi yang membuat kita jadi gampang ya. Atau halal apapun tuh sekarang gampang gitu, lebih dipermudah. Tapi kan di belakang itu ada proses yang sangat rumit, yang dibikin bagaimana caranya outputnya bisa simple dan bisa diterima orang. Gitu kan, sama kayak sebetulnya mencari Tuhan atau punya hikmat itu. Jangan sampai kita ini adik-adik ini ya, temen-temen lah. Saya dulu juga, city nurse gitu. Itu lupakan prosesnya. Karena prosesnya Tuhan itu sebetulnya enjoy banget kalau kita mau bayangkan ya, kita nikmatin tuh enjoy banget. Kebaikannya orang datang itu, makin lama mereka berproses, oh makin berat ya. Awalnya kan seneng kan, maksudnya ikut Tuhan kan, wah happy mereka datang. Nyanyi kan, ketemu temen baru, wah seru banget. Ketika mulai diperhadapan, ini loh firman Tuhan. Dalamnya begini, dan proses yang biasanya membuat anak-anak muda berhenti adalah proses perubahan hidup mereka. Ya ketika dihadapkan pengen ya untuk kesini, secara instan ya kamu perlu bertumbuh instan juga disini nih. Kamu berani gak ambil keputusan, instannya maksudnya keputusan ya. Keputusan berani, oke mau, oke jalan. Nah biasanya gak mau, tapi mau langsung loncat kesini gitu. Jadi mentalnya itu jadi keok duluan gitu, jadi pengen maju gimana, pengen mundur gimana jadi bingung gitu. Jadi akhirnya aduh gimana nih, gimana nih, gimana nih gitu. Karena banyak kecemasan kan. Banyak kecemasan, kena mental. Kena mental akhirnya, ya kan. Mau bertumbuh instan, ya atau gak yang datang nih, gimana caranya depresiku hilang. Gimana ini segala macem. Ya harus kenal gini, aduh gimana cara cepatnya. Gak nemu di firman, eh maksudnya gak mau berproses di dalam firman, akhirnya lari ke hal lain. Minum obat tenang lah. Itu lebih instan? Lebih instan, lebih instan. Atau gak kepertemanan. Nah pertemanan kayak gimana? Minum-minuman. Minum-minuman keras, narkoba. Pergaulan buruk ya. Pergaulan buruk gitu kan. Terus pertemanan-pertemanannya ya mungkin, ya mungkin akan buat kalian ya, teman-teman disini mungkin happy secara instan. Tapi tidak membantu bertumbuh dari emosinya. Mental, emosi itu gak bertumbuh gitu. Malah itu akan memperhambat ya. Harusnya kalian kalau berani ambil itu cepat ya kalian akan sehat secara instan. Iya kan, bener kan. Tapi karena mundurnya itu yang jadi bertumbuhnya jadi gak instan. Jadi yang perintah Stefanus maksudkan adalah mereka salah mengambil keputusan. Betul. Atau mereka tidak mengambil keputusan. Bisa dua-duanya. Iya, iya. Gitu. Makanya diperlukan hikmat itu tadi sebetulnya. Iya, iya. Hikmat dari Tuhan ya. Iya, iya. Memang kan banyak sekali orang yang punya stigma tentang sebuah instan itu tuh banyak hal ya. Ada orang yang pengen sekali cepat. Nah tapi mereka juga tidak menghitung harga konsekuensi dari mereka ngambil cepat atau tidaknya itu sendiri gitu kan. Tadi kan yang kalau pendeta Stefanus katakan bahwa mereka mengambil sebuah keputusan yang salah sebenarnya. Betul. Ya gitu. Tapi mereka juga tidak mengerti instan itu seperti apa. Betul. Ya gitu. Ini sekali yang banyak simpang siur di luar sana sehingga mungkin banyak teman-teman yang masih muda. Mereka karena ketidakjelasan informasi. Padahal informasi begitu banyak ya. Betul. Dan itu juga jadi bumerang karena informasi yang begitu banyak ini mereka juga bingung mau ngambil yang mana. Gitu Pak Stefanus ya. Betul, betul, betul. Jadi peran pendeta Stefanus ini adalah untuk bisa membantu mereka dalam pandangan Tuhan untuk mereka bisa berproses. Berproses. Bersama Tuhan. Betul. Nah let's go emphasis on berprosesnya itu loh pendeta Stefanus. Nah kalau dalam pandangan pendeta Stefanus ini berproses bersama Tuhan itu seperti apa? Berproses bersama Tuhan ya? Iya. Seperti apa sebetulnya kalau secara hidup saya dulu yang saya rasakan adalah berat juga sebetulnya. Berat juga berproses di dalam Tuhan. Cuma gini menarik ya Pak Pendeta Yance. Dulu saya pikir berproses di dalam Tuhan adalah hal yang sulit. Sudah pasti ya sulit. Berat dan tidak bisa dilakukan tapi. Iya. Nah yang menarik adalah tidak bisa dilakukan. Nah itu kan menarik karena itu yang membuat berkali-kali saya ingin berproses di dalam Tuhan itu berhenti. Nah. Berhenti maksudnya stop melakukan prosesnya. Stop melakukan prosesnya. Oke. Karena kok susah ya? Nah apa yang susahnya itu apa Pak? Kayak bebannya berat banget gitu. Karena kan dulu ya dulu saya terlibat pergaulan yang memang tidak benar. Iya. Gitu saya ya mencoba pergaulan buruk kayak narkoba. Seks bebas. Seks bebas minum minuman keras dan lain-lain saya cobain. Iya. Karena kenapa tidak itu instan dan itu memberi kebebasan. Kan yang dicari kan sebuah gini. Saya kan selalu sebagai anak muda ya. Which is masih muda juga gitu. Sebagai anak muda pada zaman itu. Pada zaman yang lebih muda lagi. Oh pada zaman yang lebih muda lagi maksud saya. Adalah saya pengen bebas dari apa yang saya alamin secara emosional. Secara mungkin saya juga sempat light depression ya. Kayak bingung gitu. Ini apa hidup saya mau kemana ini. Saya kesini kayak mentok kanan kiri gitu. Pengen berubah gak bisa. Gitu kayak susah, susah banget. Gimana cara instannya untuk mendapatkan kebebasan ini? Ya melakukan hal-hal tersebut tadi. Akhirnya secara instan saya dapat kebebasan ya. Ternyata saya terkurung disitu. Nah yang bantu saya dalam berproses. Ternyata saya gak punya teman. Oh gitu? Gak punya teman untuk berproses di dalam Tuhan ya. Oke jadi pendeta Stefanus katakan sebenarnya pendeta Stefanus punya teman banyak. Iya. Tapi teman yang mau membantu berproses bersama Tuhan, bersama-sama itu yang kamu tidak punya. Tidak ada bro. Itu harus di garis bawah itu ya. Jadi teman-teman yang mau berproses bersama Tuhan. Betul. Bersama-sama ya. Bersama-sama. Tapi kalau teman mah banyak. Teman-teman banyak banget gitu. Dan semua teman-teman saya ya mencari kebebasan secara instan itu juga gitu. Oke. Yang akhirnya jatuh ke dalam pergaulan yang tidak benar. Bebas dan negatif. Bebas dan negatif itu. Padahal ya waktu saya temukan punya teman yang support di dalam Tuhan ya. Berproses di dalam Tuhan, proses instan itu lebih cepat bebasnya. Ah oke. Jadi ada apa ya? Ada support sistemnya. Ini sebenarnya salah satu solusi yang pendeta Stavranus temukan. Temukan. Ketika berproses itu sendiri. Jadi salah satunya adalah dengan adanya support sistem itu. Betul. Kayak Matius 6 ayat 33 tuh. Iya kayak Matius 6 ayat 33 itu bro ya. Bilangkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Betul. Ya kan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dulu saya mikir semua ditambahkan apa ini? Uang nih. Uang nih. Kaya nih kaya tapi kan sebenarnya ternyata kebenaran gitu. Jadi tambahinnya kebenaran. Kebenaran gitu loh. Gimana perasaannya pas waktu tau kebenaran. Sedih gak? Enggak. Sedih akan dosanya. Gitu. Oh ternyata ini dosa nih. Ya. Ya dosa ternyata. Tapi menariknya adalah gini. Ternyata ya kayak Yohanes 8 bilang ya. Ayat 31 sampai 33 kalau gak salah ya. Itu the truth will set you free. Amin. Kebenaran itu akan membuat kamu bebas. Padahal dulu saya berpikir. Ini jujur ya. Saya dulu berpikir hidup kekristianan itu mengekang loh. Nah iya. Memangnya saya gak mau jauh-jauh dulu. Saya kalau pendeta ya ini almarhum. Aduh mohon maaf banget nih ya. Waktu beliau 5 menit lagi selesai. Sudah mau doa. Saya baru datang kucuk-kucuk duduk. Orang-orang kayak gitu. Saya suka apa ya. Suka ngecengin lah bahasa sekarang apa ya. Suka ngeledekin lah ya. Bercandain pendeta gitu kan. Suka becandain. Iseng itu. Apa enak banget. Eh jadi pendeta kan hari ini. Cuman saya ngerasa selam itu puluhan tahun loh. Puluhan tahun. Waktu itu saya baru kenal Tuhan itu secara benar ya. Di umur 24 ya. 24 tahun saya merasa kekristianan itu membosankan Pak Yaga. Kristian membosankan dan itu sangat kaku banget gitu. Saya gak mau hidup kayak gini. Anak muda kok mau dikekang-kekang. Tapi ternyata Pak Pendeta Yance dan teman-teman. Waktu saya tahu the truth will set you free. Itu benar-benar freedom loh. Wah kayak gimana tuh? Like every day, every time, in every situation. Itu saya tuh ngerasa gak dikekang apapun. Aneh ya. Iya kenapa Pendeta Stephanus bisa berasa kayak gitu? Contoh simpelnya aja. Waktu saya punya masalah. Even dalam family atau masalah pribadi. Entah kenapa saya gak worry, ya khawatir. Tapi gak khawatir-khawatir banget. Kenapa? Karena saya kenal Tuhan. Oke. Nah karena kekhawatiran itu dulu kan membuat saya tuh jadi depresi kan. Jadi entah khawatir. Sorry ya khawatir nanti ke depan masa depan saya gimana? Nilai saya gimana? Ini kalau gue gak punya pacar gimana? Nah gimana tuh? Gimana tuh ya bro? Apalagi sekarang belum ada ya? Belum ada gitu loh. Kekhawatir gak tuh gimana caranya Pendeta Stephanus mengatasi kekhawatiran itu tuh. Oke. Sebenernya saya masih khawatir ya. Ini kan single, ganteng, Pendeta lagi kan. Itu gimana caranya Pendeta Stephanus mengatasi? Kenapa topiknya kesini ya? Karena perlu mengaruh dengan mental kan. Mental ya. Kalau khawatir yang berlebihan kan. Betul, betul, betul. Nah untuk kalian-kalian yang seperti saya dulu ya. Saya dulu suka banget ganteng-ganti pasangan. Ya karena kepuasan saya dari penerimaan orang. Nah tapi mengatasi kekhawatiran itu karena gini. Saya percaya Tuhan itu mendengar dan tahu kebutuhan. Amin. Saya gitu kan. Itu kan di Yeremia 29 kan. Ya kan karena saya tahu apa yang saya rencanakan buat kamu tuh baik gitu kan. Semua tentang hidupmu dari lahir pun dia tahu gitu. Sebelum kita lahir dia kenal saya. Istilahnya kan. Jadi ya gak perlu worry gitu. Apalagi waktu kuliah dulu saya larinya ke sana memang. Kelihatannya kalau dikenal di kuliahan tuh saya orangnya tuh easy going banget. Temen sana nyapa udah kayak artis aja gitu kan. Kenal sana. Wah kenal sini apalagi lingkungan kuliah saya juga gak yang besar banget gitu. Jadi ya pasti saling kenal gitu kan. Tapi di dalam hati ternyata kosong. Di rumah mikir, sampai rumah mikir. Mungkin temen-temen yang mungkin relate ya. Sampai rumah mikir. Gak tahu mikir apa juga kadang gak tahu gitu. Tapi waktu kenal kebenaran, kenal Tuhan itu kan ditulis semua kan. Jangan takut. Ya kan karena sehelai rambut pun tidak akan kubiarkan hilang darimu gitu kan. Yesus bilang ke murid-muridnya gitu. Dia bilang aku tidak akan siapapun yang Bapak berikan kepadaku. Aku gak akan cash out mereka gitu. Aku akan angkat mereka bersama aku. Mereka yang setia ya. Setia di dalam Kristus yang percaya sama Tuhan yang mau ikut Tuhan Yesus itu. Akan diangkat bareng-bareng nanti. Amin. Dia akan care gitu sama itu. Saya ngerasa wow. Waktu apa saya worry ya. Worry pasti ya secara manusia gitu. Tapi saya tahu ada Tuhan di depan saya gitu. Saya worry akan hari esok. Mungkin ada. Sampai sekarang mungkin sometimes ada gitu. Tapi saya tahu Tuhan itu gak lekang oleh waktu. Mau besok tahu depan kayak 2 tahun lagi. Dia ada di situ. Jadi itu yang membuat secara apa ya mental ya. Emosi. Emosi juga. Saya sehat loh Pak punditanya aja. Saya gak worry lagi sampe ada beberapa waktu lalu beberapa bulan waktu ada orang datang ke saya. Dia bilang bang gitu. Ini temannya adik ya bilang bang gue mau ngomong sama lu dong. Oh kenapa ya ngomong aja. Ngomong bang. Dia datang langsung gini bang. Adik lu bilang lu itu orang yang gak worry akan masa yang akan depan gitu. Wah masa sih. Iya adik lu bilang karena gue bang gue kalau datang nih gue nongkrong. Nongkrong itu waktu gue pulang gue gak bisa tidur sampe jam 5 pagi. Jam 6 gue harus kerja dia bilang. Kasian banget ya. Dan gue gak tahu bang. Kenapa gue gak bisa tidur tapi ada sesuatu di dalam diri dan pikiran gue. Yang apa yang membuat gue tuh frustasi. Dan gue gak tahu apa itu sedih banget ya bang. Iya. Dia kerja di tempat pemerintahan yang bagus banget apa dan lain-lain. Kasian banget gitu. Tapi gue jawab begini. Lu tahu gak gue sama lu sama. Kita punya kecemasan. Tapi bedanya gue punya Tuhan. Amin. Dan kemarin gue ketemu ya berapa hari lalu. Minggu lalu kalau gak salah. Iya minggu lalu gue ketemu. Dia bisa berdoa tentang nang. Dan lain-lain. Dan itu dia bilang gue kenal Tuhan beda ya rasanya. Itu bang. Jadi gue pun relif. Jadi the truth will set you free bener-bener. Wow. Gitu. Tapi kebohongan yang gue lihat ya kebohongan ya. Kita lari ke sana. Itu akan bebaskan kamu terlihat bebas. Tapi sebenernya kita akan dalam lingkaran puteran itu kayak hamster muter terus gitu. Muter terus gitu. Iya iya. Ini yang tadi pendeta Stefanus juga coba katakan bahwa sebuah proses ya. Iya. Itu yang kamu maksudkan bahwa itu adalah sebuah proses yang terjadi bersama kamu bersama Tuhan. Iya. Salah satu contohnya adalah tadi kamu katakan bahwa walaupun misalnya hari ini kamu gak punya pasangan. Tapi kamu tau bahwa dengan kamu kenal sama Tuhan itu sebenarnya jadi pasangan kamu. Betul. Gitu ya. Betul. Secara tidak langsung. Betul. Maksudnya kita kan harus lihat dari dimensi itu ya. Betul. Jadi walaupun kita gak ada pasangan secara manusia tapi pengenalan kita akan Tuhan dia menjadi pasangan buat kita. Sehingga itu sebuah kebutuhan yang kita pun terpenuhi. Iya. Nah itu kan harus memulai dengan dari cara proses berpikir ya. Betul. Nah itu yang, nah ini kan sangat menarik pendeta Stefanus ya. Kalau misalnya ada orang di luar sana yang banyak teman-teman seat inners mungkin di luar sana yang takut berproses. Iya. Nah itu gimana tuh ada saran atau gak ini gak buat mereka-mereka yang takut berproses. Karena mereka harus tau konsekuensinya. Buat mereka kan efeknya kan cukup besar ya. Betul. Nah itu gimana tuh boleh ada tips atau saran gitu buat mereka yang mungkin masih takut untuk bisa berproses. Betul. Dan konsekuensi yang mereka hadapi. Betul. Terima kasih ya pertanyaan ya. Ini luar biasa banget. Kebetulan tadi juga saya baca tentang bagaimana kemenangan kita itu, tentang iman kita itu kemenangan. Our victory itu our faith gitu kan. Dan yang menarik di Roma 10 ayat 17 dibilang ya iman tuh muncul dari pendengaran kan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi saya melihat gini, kadang itu karena kita gak punya wisdom tadi, takut akan Tuhan tadi, karena kita gak mau memulai untuk mengenal Tuhan. Which is kita gak punya iman untuk diri kita atau untuk orang lain misalnya. Betul. Benar kan? Nah kayak waktu dulu saya, Pak Panditanya saya jujur deh, saya tuh karena saya bandel banget ya. Ya kita sering cerita ya Pak Panditanya aja ya. Tapi saya baru sadar kenapa saya gak bisa berubah, salah satunya adalah tadi kan saya bilang gak punya temen lah, saya gak kenal Tuhan itu udah pasti gitu. Ternyata saya gak punya iman bahwa saya itu bisa diubahkan di dalam Tuhan. Dulu. Iya. Nah waktu kenal Tuhan secara dalam, jadi kebenaran itu benar-benar membebaskan saya bahwa saya punya pengharapan, wah kalau saya kenal Tuhan, saya ikut Yesus, ikut aja liat aja. Kayak murid-muridnya itu kan banyak, sebenernya kan bukan orang yang kudus, rasul tuh bukan orang yang sempurna gitu. Betul, betul. Tapi mereka cuma melihat, mereka ikutin, lama-lama mereka makin mirip kayak Kristus kan. Tapi itu kan long time, jarak waktunya itu panjang. Nah saya liat waktu ikutin itu, ikutin itu berproses, wah baru sadar saya. Saya pun gak punya iman bahwa saya itu bisa berubah di dalam Tuhan. Nah itu yang saya lihat proses itu membutuhkan itu. Nah karena proses membutuhkan iman, balik lagi kita perlu denger firman Tuhan sih. Ya perlu benar-benar dalemin firman Tuhan itu. Itu kalau gak ya, kalau misalnya ya teman-teman disini ya kalau kalian itu ragu kalian gak bisa berubah di dalam Tuhan. Aku mau kasih tau, Yesus tuh bisa ubahin siapapun loh. Wow, amin. Kalian hanya perlu iman yang muncul dari firman aja sih. Wow. Dulu saya suka kondem diri saya dulu, saya punya masalah, pas di mental health saya juga saya punya masalah gitu. Iya. Dulu kan katanya tes skima-tes skima ya ini, itu kan tendensi aja gak benar gitu loh. Tapi yang menarik gini Pak Meneta Yanceh, saya tes skima ditahunin, tahun berapa tahun yang lalu, itu udah 17 dari 18. Banyak banget gitu, tendensi kan borderline gitu. Tapi percaya apa enggak ya, waktu saya tes di berapa tahun berikutnya, kalau gak salah 3 tahun berikutnya, iseng tes. Itu 4 skima berkurang loh. Wow, amin. Saya jawabnya tuh pake hati yang tulus, oh iya udah enggak, udah enggak. Terus kayak loh, hilang ya kaget loh. Dan firman itu bener-bener bikin saya bebas banget. Wow. Jadi pengalaman akan exposure tentang firman Tuhan, mengenal Tuhan, menggali firmannya lebih dalam. Itu yang membuat Perdita Stefanus sampai di titik ini bisa berubah. Dan apakah itu juga yang membuat Perdita Stefanus beberapa tahun yang lalu, ingin mengambil keputusan untuk bisa melayani secara full time? Betul. Gitu? Iya, tadi saya menarik ya fullnessnya itu. Fullness, wah itu saya rasain banget Pak Meneta Yanceh. Amin, amin. Ngerasain apa ya namanya kepenuhan Tuhan di dalam hidup saya itu, wah sebagai anak muda itu bisa. Gak tau saya ngerasa baru kali ini ya, dengan kehidupan saya yang pergelangan anak muda itu saya coba semua. Yang mungkin teman-teman lihat ini kebebasan gitu. Iya. Itu gue cobain guys. Iya, iya. Tapi satu hal ya, gue gak pernah ngerasain kebebasan, freedom seperti waktu gue ikut Tuhan loh. Amin. Makanya karena kebebasan itu gue pengen lebih nih sama Tuhan. Tapi waktu itu gue gak tau. Saya gak tau waktu itu Pak Meneta Yanceh. Apa yang, kenapa kok gue semangat banget tapi pengen sesuatu yang lebih, apa ini, apa ini. Itulah untungnya kalau punya pembimbing rohani. Amin. Iya kan, dia bilang itu kayaknya panggilan gitu ya Bapak Pendeta Moses, terima kasih ya. Jadi itu panggilan. Saya bilang, panggilan apa? Aku bilang gini, itu kayaknya panggilan untuk kamu melayani Tuhan. Wah, kondem, kondem itu diri muncul lagi. Gue siapa Tuhan mau panggil gitu kan, gak benar gue, gue masih berdosa bang gitu kan. Saya masih berdosa bang, gini-gini, udah kamu berproses aja. Ya banyak akhirnya, aku enjoy prosesnya gitu. Jadi, kadang tuh gini, yang gak bisa bikin aku waktu itu banyak mau berhenti untuk melayani. Mau jadi pelayan Tuhan. Balik lagi ke proses tadi, itu adalah, ya itu aku gak yakin. Aku gak lihat outcome-nya aku di dalam Tuhan nanti gitu. Ya udah takat aja sama Tuhan. Dan akhirnya, ya jadilah saya ini pendeta yang melayani anak-anak kampus ya. Kebetulan yang saya layan ini juga pergumulannya sama. Sama saya dulu. Jadi, itu sih. Saya lihat gini Pak Pendeta Yance. Tidak ada value di dunia ini, yang setara dengan mengikut Tuhan. Wow. Gak ada kamu mau ikut siapa gitu, mau dapat kekayaan seperti apa sih. Itu pun waktu kau mati kan, itu ditinggal gitu. Tapi Tuhan janjikan kita akan ke kerajaan sorga lah. Terus, rasa comfortnya waktu saya baca firman Tuhan. Saya dulu fotografer ya, saya waktu itu motret, dipajang, foto bagus itu, bawa kebanggaan gitu kan. Wah, pridenya seorang fotografer lah, orang yang suka foto lah ya. Tapi saya pernah foto di Bali. Saya foto, saya suka banget, orang suka banget dengan fotonya. Tapi saya gak sepuas itu lah. Saya puas tapi gak sepuas itu. Saya pikir kenapa saya gak puas. Nah ternyata, saya puas waktu saya saat itu itu. Tadi pagi itu waktu terpuas saya. Nah makanya saya mau jadi pelayan. Amin. Karena saya gak mau kehilangan hubungan saya sama Tuhan. Amin. Itu yang saya paling takutkan sekarang. Wow. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Pendeta Stefanus paling baik. Ya jadi kalau kita tadi bisa mendengar kesaksian dari Pendeta Stefanus bagaimana beliau berproses. Ya itu bukan satu hal yang menakutkan. Berproses bersama Tuhan juga bukan hal yang membosankan. Karena kalau kita bisa lihat dari kata-katanya Pendeta Stefanus tadi begitu sangat enjoy ya. Bahkan ada yang sangat menarik yang saya mau empat sedikit. Ketakutan kalau kehilangan itu gitu loh. Iya. Nah itu ketakutan yang another level gitu ya. Gitu kan. Nah memang kan mungkin di waktu usia Pendeta Stefanus mengikuti Tuhan, melayani Tuhan sebagai hambanya alias pendeta gitu ya. Mungkin banyak orang yang keluarga mungkin atau teman yang meragukan gitu. Oh banyak. Iya kan. Kayaknya gila lu sayang banget lu miss kehidupan muda lu menjadi seorang full time, menjadi seorang pendeta gitu kan. Iya betul, betul, betul. Gimana pendapat kamu mengenai hal itu bro? Fun sih. Lucunya fun ya karena gini, terintimidasi gak? Lumayan. Karena kan lagi-lagi kan nature saya tuh belum hilang untuk mengkondem diri saya. Itu ada nature-nya kita kan sampai kapan mungkin kan ada kayak wah aduh ada gitunya. Tapi pasti akan lebih sehat gitu. Itu yang saya percaya. Maksudnya gini teman-teman mungkin ya yang ngerasa, kalau gimana kalau gue gagal lagi, gagal lagi. Gimana kalau apa yang diomongin orang itu memang terjadi saya itu akan gagal. Saya mau kasih tau ya saya pernah gagal. Saya pernah gagal, saya pernah kecewaan. Saya berdoa sama Tuhan setiap hari mau sabar. Dicoba apa, ada ujian-ujian sabar, ada saya gagal akhirnya marah gitu kan. Tapi saya ingat ya kalau misalnya kasih Tuhan saya batasin cuman, oh dia akan maafin saya hari ini, hari esok enggak gitu. Kayaknya kasih karunnya itu belum saya ngerti berarti. Saya belum dapat konsep itu secara benar gitu loh. Ada hal yang saya pernah baca juga ya bahwa Petrus itu gak punya intensi untuk menyangkal Kristus. Makanya dia slip kan, istilahnya slip lah. Kayak dia jatuh, tapi waktu Tuhan datengin dia, Tuhan kasih comfort kan, kasih 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 kepercayaan, yudah yuk balik. Tuhan cuman pengen itu loh, kita faithful. Betul. Ada kata-kata dimana Daud itu gak sempurna, tapi dia orang yang dekat di hati Tuhan katanya. Iya kan, tapi karena Daud itu faithful. Nah itu yang saya rasa ya, waktu dapat omongan-omongan tersebut, saya rasa wah itu berat. Tapi Tuhan aku mau coba faithful. Caranya gimana tuh? Firman lagi. Firman lagi. Balik lagi firman Tuhan lagi. Dan lihat bagaimana ya Pak Pendeta Yance juga pernah bicara saya bahwa, perasaan Tuhan apa sih sama aku? Apa yang Tuhan rasakan terhadap saya? Tuhan tuh gak mungkin salah kan? Tuhan udah percayakan saya, ya berarti ini gimana nih? Guanya nih? Udah faithful aja. Kalau fokus dosa ya kita berdosa, udah pasti. Fokus aja Kristus gitu. Kan dia bilang aku adalah terang kan? Ya udah fokus ya terangnya dia tuh. Fokus, fokus, fokus. Jatuh lagi, bangun lagi. Fokus lagi, fokus lagi. Lama-lama tuh bersih. Dan puji Tuhan gini, lama-lama ya orang akan lihat sih. The truth will reveal sih. Amen. By the time itu, kebenaran akan menang. Yang kita gak tau itu instan apa enggak? Iya. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Yang kita gak tau itu, prosesnya akan cepat, atau agak sedikit lama, atau akan lama. Tapi tau gak? Semakin kita ikutin itu, berproses dan liat goalnya ya sama Tuhan itu, wah kita akan tiba-tiba di ujung situ kita, weh aku udah lewatin ini semua ya. Dan itu buat aku pribadi ya. Dan banyak orang-orang yang kami layani di kampus itu, ngerasa, wah kok aku bisa begini ya bang ya? Kok aku bisa berubah begini ya? You know what? Because you have faith in God. Tuhan yang ubahin kamu, bukan kami gitu loh. Kamu punya iman, kamu mau belajar, kamu berproses, kamu gak godaan itu ya. Ya gak apa-apa, pasti condemn kita gitu. But just be faithful aja sih. Amen, amen. Gitu. Tadi saya sempat perhatikan ada beberapa kali Pendeta Stefanus juga bicara tentang dalam part of your process itu dengan Tuhan, ada namanya support system. Iya. Tadi saya dengar ada istilah pembimbing rohani. Betul. Nah gitu ya. Dan boleh gak dispel dikit tuh kayak support systemnya Pendeta Stefanus selama pemprosesan bersama Tuhan ini tuh seperti apa? Mungkin ada komunitas atau ada teman-teman, pemimbing rohani dan tempat pelayanan sendiri. Itu boleh diceritain sedikit gimana efek dari support system itu terhadap, dampaknya terhadap Pendeta Stefanus. Oke. Aku cerita agak mundur ya. Jadi supaya kita bisa lihat gambaran besarnya. Iya, iya, please. Yang menarik begini, aku ketemu orang. Dia bilang, Bang kok gue gak connect sama Tuhan ya? Gitu. Oh kenapa? Iya gak connect aja. Emang kamu ngapain aja? Aku udah satu dulu. Aku berdoa ya. Aku apa namanya berteman iya. Gitu, aku gak melakukan dosa. Akhirnya aku stop disitu. Weh, kamu gak melakukan dosa? Wah hebat banget ya. Berarti kamu Yesus. Kamu Yesus loh. Wah aku sembah kamu hari ini gitu. Oh jadinya nama tengahnya Yesus. Yesus kayaknya. Bla 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 Yesus. Hampir ke spil. Tapi aku, aku liat gini. Aku jadi menarik gini. Aku bilang ke dia gini. Kamu tau gak? Ada ayat di buku Roma 3 ayat 23. Bilang semua itu sudah jatuh dalam dosa. Kalau kamu bilang kamu bukan orang yang berdosa. Kamu tuh orang yang berdosa banget. Kamu bohong banget gitu loh. Bohong banget loh. Disitu dia mikirkan segala macam. Kamu cobalah, kamu mungkin gak tau keselamatan. Nah dia jadi ingat kan. Fungsi apa? Support system. Ya. Gitu. Nah yang menarik gini. Orang ini dan mengingatkan kepada hidup saya. Oh. Kenapa saya gak bisa bertumbuh? Karena saya fight alone. Selama hidup saya, saya itu memutuskan sendiri. Apa yang baik, apa yang benar. Menurut dia. Menurut dia dan menurut saya pribadi itu juga menurut saya ini benar gitu. Dulu ya dan saya liat anak-anak muda itu cenderung seperti itu sih. Lupakan sejarah. Gak belajar dari yang lalu. Ini gue benar. Kayaknya begini, kayaknya begini. Tapi gak melihat pandangan orang. Nah itu yang bantu saya Pak Pendeta Yance. Saya bersyukur ya Pak Pendeta Yance ini salah satu orang yang saya sering tanya juga gitu. Ada Bung Franky, ada Pak Pendeta Moses dulu yang bimbing saya. Dan banyak orang lah saya tanya gitu. Jadi dari hal-hal seperti itulah saya ngerasa oh ini ada pandangan ya. Ada pandangan baru, ada pandangan baru. Dan ini yang paling susah sebetulnya. Mengakui bahwa kita itu salah. Cara kita selama ini ini salah. Logika ya, logika. 24 tahun misalnya, 25 tahun atau kalian belasan tahun ya. Kalian hidup bertumbuh gak? Dengan cara yang kalian sedang lakukan sekarang. Berarti harus humble bahwa kita perlu another person ya. Atau another people yang ngebantu gitu. Nah yang paling ngebantu saya gini. Dulu kayaknya orang seneng banget sama saya ya. Kayaknya gak punya masalah sama orang. Kalau orang punya masalah sama saya, orang lain teman-teman tuh liat mereka. Dia yang bernama masalah. Benar ya, biasanya begitu. Tapi waktu saya mengenal sebuah komunitas rohani. Ya, kebetulan saya melayani ada namanya Zeal Community. Ya, di Jakarta. Ini ada di seluruh Indonesia. Amin. Tapi saya melayani yang di Jakarta. Ya. Saya kenal nih salah satu komunitas Kristen ini. Yang kebetulan saya layani sekarang. Banyak masalah loh. Banyak yang gak suka cara saya. Begini, begini, begini. Awal saya bilang, lu semua yang salah. Gue selama ini gue hidup biasa aja. Tapi waktu saya duduk sama satu, satu, satu. Wow, Pak Pendeta Yance. Saya merasa dikasihi lah. Amin. Waktu orang bilang kekurangan saya, justru saya merasa dikasihi. Aneh ya. Dulu waktu dibilang kekurangan kan, waduh gue kurang nih. Aduh, ya bener ya. Self-condem. Self-condem nih. Wah, gue gak memuaskan orang nih gitu. Tapi ya, it's okay. Pak Pendeta Harlem pernah bilang tuh. It's okay. Kalau ada orang gak suka amalan, emang masalahnya apa gitu. Betul. Itu saya pikir, iya bener juga ya. Kalau orang misalnya tegur kita, tegur saya gitu. Jujur kalau ada orang gak tegur, kamu merasa sempurna banget nih, pertemanan berarti gak deket. Kita masalah tuh. Iya, kita bermasalah pertemanannya gitu kan. Saya malah, oh iya ya. Dia tegur, oh banyak banget. Teguran itu membuat saya to be a better person. Dan pastinya ya, itu mengarah ke Tuhan. Dia bilang, Kak ini kalau ngomong kayak gini, kan bisa menyakiti hati orang. Kamu bercanda begini, saya kan dulu bercanda sembarangan. Asal nyeplak aja gitu. Tapi waktu dia bilang, oh iya saya jadi pikirin hati orang loh. Dari orang yang cuek, jadi pikirin hati orang. Eh dia akan cakit hati gak? Dan disitu ya, waktu kasih, kalau Firman kan bilang ya, love never fails. Dan hubungan tuh jadi lebih deket loh, Pak Pendeta Yanceh. Teman-teman jadi free gitu. Saya gak takut loh. Dulu kan, coba ya kalau saya dulu, sampai sekarang saya masih pengguna narkoba, atau pergaulan bebas ya. Entah saya kena penyakit, entah saya mungkin masuk penjara, entah saya mati di jalan, gak tau kan. Betul. Soalnya makin dalem tuh, pertemanan tuh makin gelap, makin dalem kan. Jadi, wow saya bisa kenal kasih, saya bisa merasa dikasihi. dan itu jujur ya, fellowship tuh memurnikan sih. Fellowship di dalam Tuhan ya, itu memurnikan. Wow. Gitu. Wow. Tepuk tangan sekali lagi buat Pendeta Stefanus Palenteng. Oke, last statement Pendeta Stefanus, boleh dong kasih kita, quotes, how to be a better person of yourself. How to be a better person of yourself. Yes. jadikan Yesus itu contohan dalam hidup sih. Ya, cara pikir dia, hatinya dia, dan kehidupan dia bersama murid-muridnya. Wow. Itu otomatis kalian akan jadi a better person. Amen. Itu udah pasti, dan aku mau kasih tau ya, Tuhan Yesus tuh gak kaku loh. Ya Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang kalian bayangkan menakutkan gitu. Dia Tuhan yang deket. Kenapa dia ke dunia? Untuk tebus dosa kita kan, dia kasih tau nih gue mengasihi lu. Ya. Gue deket sama lu. Jadi, jangan takut kalau misalnya lu sekarang bergumul, lu ngerasa lu gak pantas buat Tuhan, lu berdosa, ini waktu yang tepat. buat makin deket dan cari Tuhan. Amin. Karena untuk itulah dia datang. Amin. Itu sih. Amin. Thank you. Thank you, thank you. Ya, itu juga closing statementnya menurut saya untuk semua seat-inners yang ada di luar sana ya. Mau lagi kalian lagi bergumul atau tidak bergumul. Betul. Ya, mari jadikan Yesus sebagai contohan kita. Amin. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa belajar dari Pereta Stefanus di episode kali ini, ya saya sangat, saya sejauh berbeda, jadi sangat excited ya karena di usia muda kita pun bisa menjadi orang yang fun, gaul, dan juga sayang Tuhan dan teman. Amin. Amin. Gitu ya. Dan ada dua tips aja tadi kalau kita perhatikan dari Pereta Stefanus di episode kali ini, yaitu untuk kita memiliki hikmat dan iman yang benar dengan takut akan Tuhan dan firmannya dan juga berada dalam satu support sistem komunitas yang sama-sama mau berjuang dalam sebuah proses untuk menjadi seperti Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Pendeta Stefanus sama-sama. Sama-sama. Dan kalau sit-iners di luar sana yang mau menjadi anak muda yang gaul, berkarakter, strong, berprestasi, dan cinta Tuhan, let's go. Mari kita ikutan Bible Study bersama kita ya. Iya, betul. Dan tentunya seperti yang di-mention tadi Pendeta Stefanus ya, belajar Alkitab itu tuh kegunaannya tuh sangat banyak. yang pertama kita juga jadi ga takut dengan semua proses yang akan kita alami ke depannya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Amin. Dia yang ciptain semuanya. Jadi kalau kita denger saran dari dia udah pasti paling benar itu. Cara pandangnya tentang hidup akan membuat hidup kita semua jauh lebih baik lagi karena dasarnya adalah firman Tuhan. Oke. Dan untuk teman-teman sit-iners di luar sana jangan lupa untuk subscribe, follow our YouTube channel dan juga in our social media platform Instagram, Facebook, and also TikTok. Dan tentunya terima kasih untuk kesempatan ini. Sampai berjumpa dalam podcast selanjutnya. Let's sit in bersama GKDI. Saya Ferdinand Yancada Iker signing out of the air. Ciao. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax